Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rizna Didi WD Pada video kali ini Saya membuat mie goreng olahan dari mie telur Ini saya padukan dengan Bon capi level 50 Rasanya pedas, manis, gurih Kata anak-anak saya sih Sangat enak banget ya Bumbu yang saya gunakan juga simple Cara membuatnya sangat mudah Bagaimana cara saya mengolahnya Ikutin terus videonya dan jangan di skip ya Pertama siapkan mie keriting Dari mie telur ya Mereknya bebas ya teman-teman Selanjutnya mie ini akan saya rebus Ini bisa direndam menggunakan air panas Bisa direbus seperti ini Kalau direndam sampai Mienya lentur dan empuk ya Kalau direbus juga sama Mienya sampai lentur dan empuk Ini tidak butuh waktu lama ya teman-teman Ini juga saya rebus sebentar saja Kalau sudah lentur dan empuk Kita angkat Dan tiriskan Selanjutnya untuk bahan tambahannya Ini saya menggunakan 2 stick krep Ini dipotong sesuai selera saja Kalau dirumah tidak ada Tidak usah menggunakan ini Tidak apa-apa ya Ini bisa di skip Kemudian ada sosis ayam Ini juga saya potong-potong Kecil-kecil saja Biar jadi banyak Biar jadi banyak Ini bisa menggunakan sosis sapi Atau sosis ayam Bebas ya Kemudian ada Baksu sapi Ini diiris tipis-tipis saja Untuk jumlah baksonya Disesuaikan selera saja Kita sisihkan Kita sisihkan Kemudian ada kol Ini saya menggunakan sedikit ya Untuk sayuran ini bisa diganti Pokcoy atau sayuran sawi Sawi hijau Sawi putih Kemudian ada daun bawang Ini saya menggunakan Tiga batang Karena kecil ya Saya menggunakan Tiga batang Diiris kecil-kecil Seperti ini Apabila teman-teman Suka seletri Bisa ditambahkan ya Ini saya kasih seletri-nya Dua batang saja Kemudian untuk bumbunya Saya menggunakan Pawang putih Ini saya iris Tipis-tipis Kemudian saya iris lagi Kecil-kecil Atau dikeprek juga bisa Diulek juga bisa Ini biar tidak ribet ya Saya tidak pakai ulekan ya Kemudian bawang bombay Diiris sesuai selera saja Oke sisihkan terlebih dahulu Kemudian saya juga menggunakan Dua putih telur ya teman-teman Ini nanti bisa diceplok Tersendiri Bisa juga dicampur bersama Bumbu Untuk mie gorengnya Sekarang kita tumis dulu Bawang putih Dan juga bawang bombay Ini ditumis sampai Layu Dan juga baunya harum Teman-teman Kalau mau menggunakan Bawang merah Juga boleh ya Kalau di rumah misalnya Tidak ada bawang bombay Bisa diganti dengan Bawang merah Sisihkan Kemudian saya Kasih telur Di bagian sampingnya Seperti ini ya Ini dikocok Atau digoreng terpisah Seperti ini Nanti kalau sudah Mulai Mengental Kita bisa campurkan Nah sekarang Saya campurkan Seperti ini Lalu masukkan Irisan bakso Dan juga Sosis Crab stick Diaduk Sampai tercampur Rata Sampai terus Dimasak Baru tumisan Ini aja Sudah Sangat Harum Sekali Baunya Teman-teman Lalu Masukkan Sayuran Yang sudah Dipotong-potong Tadi Aduk lagi Sampai tercampur Rata Sampai terus Dimasak Dan Kolnya Ini Layu Ya teman-teman Untuk Masak Sayurannya Ini Tidak terlalu Lama Ya Biar Nanti Masih Segar Dan Kers Teksturnya Kemudian Tambahkan Garam Secukupnya Saja Nanti Dicek Rasa Kaldu Jamur Atau Kaldu Ayam Kemudian Saya Tambahkan Bon Cabai Level 50 Ini Saya Gunakan Satu Bungkus Teman-teman Tau Ya Bon Cabai Level 50 Itu Pedasnya Luar Biasa Lalu Tambahkan Lada Aduk Lagi Sampai Tercampur Rata Lalu Masukkan Mie Yang Sudah Direbus Tadi Kalau Mie Sudah Masuk Gini Bisa Dikecilkan Apinya Teman-teman Biar Masaknya Tidak Terlalu Buru-buru Lalu Tambahkan Saos Cabai Kecap Kecap Manis Secukupnya Saja Sesuai Selera Ini Saya Kasih Sekitar 2 Sendok Makan Nanti Kalau Misalnya Kecapnya Kurang Bisa Ditambahkan Lagi Gunakan Api Sedang Cenderung Kecil Biar Tidak Cepat Gosong Jadi Kita Bisa Masaknya Pelan Saya Cek Rasa Dulu Ini Untuk Rasa Sudah Pas Ada Rasa Manis Pedas Kurih Sudah Pas Yang Terakhir Ini Saya Masukkan Irisan Daun Bawang Dan Daun Seledri Ini Masuk Terakhir Saja Biar Nanti Masih Segar Dari Warnanya Sudah Kelihatan Cantik Sekali Dan Untuk Rasanya Ini Sangat Enak Saya Sekarang Plating Ke Piring Untuk Satu Bungkus Mie Telur Itu Saya Jadikan Empat Porsi Ya Teman Teman Dan Itu Kami Sudah Kenyang Ya Porsinya Lumayan Banyak Juga Oke Biar Segar Ini Saya Tambahkan Mentimun Dan Juga Ada Tomat Ini Sensasinya Nanti Biar Segar Kemudian Taburin Lagi Dengan Irisan Daun Bawang Bisa Ditambahkan Bawang Goreng Ya Teman Teman Dan Saya Tambahkan Lagi Telur Ceplok Inilah Hasilnya Mie Goreng Olahan Dari Mie Telur Yang Enak Pedas Manis Kurih Pokoknya Enak Terima kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Jangan Lupa Dukungannya Untuk Tekan Like Comment Share Di media Sosial Yang Teman Teman Punya Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Tekan Tombol Merah Aktifkan Lonten Notifikasinya Akan Akan Teman Dapat Notif Video Terbaru Dari Kami Dan Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai